Intro Rizkikan Nurmadani, remaja penderita jantung bocor warga Jalan Tipalayo, Gang Mulia RT15 Telurahan, Gunung Tabur. Akhirnya bisa bernapas lega setelah beban biaya untuk melanjutkan pengobatan secara intensif ke rumah sakit Cipto Mangkusumo di Jakarta dibantu oleh para donatur. Menggunakan maskapai Wings Air EW1365 EKA diberangkatkan dari Berau menuju Balikpapan, Kamis 3 Januari 2019 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan dari Balikpapan menuju Jakarta dengan menggunakan maskapai Lion Air JT757 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keberangkatan EKA dilepas keluarganya dengan lantunan doa dan ayat suci Al-Quran, dengan harapan meminta keselamatan kepada Allah SWT agar EKA selama menjalani operasi dan perawatan di Jakarta dapat berjalan dengan lancar. Untuk saya mengucapkan, terima kasih buat warga berau yang membantu, mendukung semuanya saya, dari saya mohon doanya, semoga saya operasinya lancar, dan bisa pulang ke berau lagi dengan selamat dan sembuh total. Lurah Gunung Tabur, Lutfi Hidayat kepada Benyus TV mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat berau, serta lembaga yang turut berpartisipasi meringankan beban pembiayaan EKA selaku warganya. Selain itu, Lutfi juga berharap agar masyarakat Kabupaten Berau dapat mendoakan agar EKA dapat sembuh kembali seperti sedia kalah. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau, khususnya mungkin masyarakat yang berada di perutahan di tabur, atas doanya, bantuannya untuk pengobatan tergila-gila pada saudara Rizka. Sekaligus kita mohon juga doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau untuk kesembuhan saudara Rinda Rizka. Keberangkatan EKA ini masih menyesalkan sedikit beban, pasalnya EKA diakini masih terus membutuhkan uluran tangan dari para donatur. Bagi donatur yang ingin membantu dapat melalui transfer ke rekening pendamping EKA selama berada di Jakarta, yakni rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 148-00136-70685 atas nama Windaru Fitriarini dengan nomor handphone 0822-555-83835. Sekali lagi kami atas sama pribadi maupun Pondus Dekom dan Pondus TV mengucapkan terima kasih banyak kepada semua masyarakat yang sekali lagi bahu-membahu berdua dengan sesama masyarakat yang memang butuh bantuan. Dan Alhamdulillah sampai hari ini, jibalah hari ini EKA bisa kita bangkakan ke masyarakat ini. di Jakarta sebagaimana membutuhkan dokter dan rumah sakit apa-apa yang baik. Namun demikian, kita tidak tahu situasi dan kondisi di Jakarta seperti apa. Pembiayaan untuk EKA ini dengan yang ada sekarang sekitar 6-6-5-5-6-5, itu hanya masih untuk mengantisipasi segala kemungkinan tersebut. Kami masih berharap sekali lagi kepada masyarakat murau, pada donatur, dan siapa kemungkinan yang peduli untuk tetap dapat menyalurkan bantuannya meskipun EKA sedang mempunyai di Jakarta. Namun demikian, ketika EKA ada di Jakarta, bantuan hanya dapat disyalurkan melalui satu rekening. Dan rekening tersebut silakan yang ada terpera di layar kaca Anda. Atas kepedulian dan bantuannya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!